Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di CLC Tugas ke Library Podcast Kalian kali ini ditemani bersama aku Radia Sachi Al-Maiza Ketua PKS 2023-2024 Hari ini kita syutingnya itu pas bulan Ramadan loh Jadi saya perwakilan dari Student Council SD Islam Tugasku Mengucapkan selamat menjalani ibadah kuasa Hari ini aku sedang ditemani dengan Kania Dia adalah Ketua Godwin SD Islam Tugasku Halo teman-teman, nama ku Kania Aisyah Kalian juga bisa memanggil ku Kania Sekarang aku di kelas 4B Dan jabatanku di SC sebagai Ketua Godwin Nah teman-teman, tau gak sih Sebetulnya sebelum aku menjadi ketua Aku sudah menjadi anggota Godwin juga loh Oh, jadi itu kamu tuh setia banget ya sama Godwin Kamu dari 2023 sampai 2024 ya Udah jadi masuk di divisi Go Green Ya, spill dong tugasnya Go Green tuh apa aja Nah tugas Go Green tuh ada banyak Seperti memilih dan menilah Sampah yang bisa didaur ulang Menghemat air Mengurangi sampah plastik seperti botol plastik Dan peduli terhadap lingkungan Seperti menanam tanaman untuk penghijauan Wah, banyak juga ya Kania Kalau boleh tahu nih Apa sih yang udah Godwin lakukan? Jadi pengalaman Godwin tuh sebetulnya ada banyak Cuma salah satunya adalah membuat ecobrick Nah ecobrick ini adalah salah satu cara Menyelamatkan lingkungan dari lembah plastik Cara bikin ecobrick tuh gimana sih kan? Jadi kita bawa dari rumah plastik bekas Seperti plastik abis makan permen atau kiki Nah tapi itu harus keadaan kering Dan kita juga butuh botol plastik Seperti aqua atau mineral Oh, jadi kita bisa bikin ecobrick di rumah juga ya? Iya, bisa dong Oh, apa sih kegiatan tim Godwin yang terbaru kan ya? Jadi kegiatan tim Godwin yang terbaru adalah program tersenyum Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka Telur siswa SD Islam Tugasku akan mengumpulkannya setiap hari Selasa Teman-teman diminta membawa minyak jelantah dari rumah Minyak jelantah dimasukkan ke dalam botol plastik bekas Nanti mereka masukkan ke dalam dirigen Sekarang dirigennya sudah ada delapan loh Sachi Wah, banyak banget Terus itu minyak jelantah itu apa sih kan ya? Minyak jelantah itu adalah minyak bekas yang abis kita pakai Dua atau tiga kali Emang kenapa harus cuma tiga kali? Kan itu boleh tuh masih bisa dipakai Jadi kalau udah lebih dari tiga kali itu lebih tidak sehat untuk kita Oh, begitu ya Terus itu tuh minyak jelantahnya itu cuma disimpan di sekolah aja atau diapain? Jadi setelah penuh dirigennya akan diambil oleh pihak tersenyum Oh, ternyata bagus juga tuh Semoga sukses ya teman-teman Amin Spill dong kegiatan go green setelah minyak jelantah Kita tetap akan melanjutkan kegiatan ekobrik Dan juga membuat pupuk dari kulit telur Wah, ada tuh pupuk dari kulit telur Ada dong Bisa dibikin pupuk? Bisa dong Oh, kalau pesan-pesan menjadi ketua go green tuh apa aja sih kan ya? Aku sih sebetulnya bahagia sekali menjadi ketua go green Mempunyai banyak pengalaman di go green Dan bagus sekali setiap program yang dijalani Kan ya, kamu punya pesan-pesan gak untuk teman-teman yang di rumah? Pasti ada dong Semoga program yang sudah ada tetap dijalani di rumah dan di sekitarnya Ingat ya, jangan lupa kalian membawa mijel setiap hari Selasa Ayo, sayang Ibu Mi Ayo Kan ya, segini dulu ya TLC kali ini Terima kasih sudah mau menonton Saya Sachi Dan saya ikannya Izin mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye